Hai kofren, kali ini kita diminta untuk mencari keliling dari bangun B, di mana kalau kita perhatikan bangun pada soal ini adalah pintar, ini adalah layang-layang ini kofren, dan yang ditanyakan adalah keliling dari bangun yang ditandai dengan huruf B. Yuk kita lihat sama-sama, jadi ini ya bangun B di mana tadi bentuknya layang-layang sebagai berikut, ini dia, oke selanjutnya kita tahu bahwa layang-layang memiliki ciri-ciri di mana sisinya, layang-layang sendiri kita tahu dia punya dua pasang sisi yang sama panjang, di mana yang dimaksud adalah pasangan yang pertama, pintar ini adalah, ini ya pasangan pertama adalah dua sisi yang berwarna merah ini kofren, lalu yang kedua pasangan yang kedua adalah, ini ya tapi ini yang warna merah ini kita bisa sebutkan sebagai sisi yang panjang, ya, kemudian untuk yang selanjutnya, pasangan yang selanjutnya adalah yang berwarna hijau ini, di mana, ya niat terdiri dari dua sisi yang berwarna hijau ini kofren ini ya, sisi yang warna hijau ini kita bisa sebutkan sebagai sisi pendek, karena sisi panjangnya warna merah ya, dia memang lebih panjang dari sisi pendek yang berwarna hijau, sesuai dengan namanya, dan untuk keliling layang-layang sendiri, itu rumusnya adalah, pintar dua kali sisi panjang tambah dua kali sisi pendek, kenapa kayak gitu? karena kan, kalau kelilingkan, dia, kita jumlakan semua sisi terluarnya, di mana sisi terluarnya terdiri dari dua sisi panjang, sini sama sini, lalu dua sisi pendek, sini sama sini, makanya jadinya dua kali sisi panjang, tambah dua kali sisi pendek, nah berarti di sini, ada operasi dalam kurung dan penjumlahan, maka kita perlu mengerti prioritas perhitungan, di mana yang pertama operasi dalam kurung, lalu yang kedua perkalian atau pembagian, di mana perkalian dan pembagian itu setara, serta penjumlahan atau pengurangan, di mana penjumlahan dan pengurangan juga setara, dan apabila ada operasi yang sama atau berbeda namun masih setara, tinggal kita operasikan dari kiri ke kanan, nah berarti sekarang kita perhatikan, sisi panjang dan sisi pendek dari layang-layang B, kita perhatikan berdasarkan gambar, yang menjadi sisi panjang adalah, pintar yang sisi yang panjang adalah yang, ini coveren 20 cm, lalu sisi pendeknya yang, pintar 11 cm, sisi panjang 20 cm, sisi pendek 11 cm, selanjutnya berarti, keliling bangun B itu dua kali sisi panjang, tambah dua kali sisi pendek, kita masukkan nilai masing-masing menjadi sebagai berikut, ya, berarti dalam kurung dua kali 20, ya, tambah dalam kurung dua kali 11, nah, kita operasikan operasi dalam kurung yang di bagian, yang pertama nih, yang paling kiri, yang coveren, yaitu dua kali 20, nah, kita pakai perkalian bersusun, di mana perkalian bersusun tulis, yang nilainya lebih besar terlebih dahulu, yaitu 20, kita kurangkan dengan, kita kalikan ya, kita kalikan dengan dua, di mana 0 kali 2 itu 0, 2 kali 2 adalah 4, maka 2 kali 20 adalah 40, kemudian 2 kali 11, ya, operasi kurung berikutnya, menggunakan cara yang sama, didapatkan hasilnya adalah, pinter 22, maka 2 kali 20-nya menjadi 40, tambah dalam kurung 2 kali 11 menjadi 22, maka operasinya menjadi 40 tambah 22, di mana 40 tambah 22, itu 0 tambah 2 itu 2, 4 tambah 2 adalah 6, hasilnya berarti 62, dan satuan untuk keliling adalah, cm, jadi, keliling bangun B, ya, atau layang-layang B adalah, 62 cm, nah, yaudah, berarti keliling bangun B adalah, 62 cm, di mana, pada opsinya itu ada di opsi yang, C, nah, soal kita, ternyata sudah selesai lah, kok friend, ternyata, gampang kan mengerjakan soalnya, nah, kalau gitu, supaya makin pinter dan jadi juara kelas, jangan lupa selalu rajin belajar, dan selalu semangat, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya, temparti ,